Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di harian ofisial Kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya ini hari Semoga kawan-kawan semuanya Saya selalu diperantauan Semoga kawan-kawan semuanya Dipermudah segala urusan Dan semoga kawan-kawan Semuanya terhindar dari Marabaya amin Pokoknya saya selalu Memberikan saran dan setiap Kali video saya Upload usahakan Kawan-kawan ini untuk selalu Jaga diri Dan taati aturan di negara hongkong Dan yang terakhir adalah Jangan lupa menabung Karena tanpa uang Apalagi yang sudah lama bekerja Di negara hongkong nih Sampai tidak punya tabungan Jujur mbak itu sangat Memalukan sekali Jadi usahakan mumpung belum terlanjur Pulang seterusnya di Indonesia Usahakan untuk menabung Oke kali ini Saya akan membahas beberapa Informasi buat kawan-kawan semuanya Dan terakhir adalah Pembahasan kasus kawan-kawan Yang pertama adalah Pembahasan informasi tentang Kartu T-Union Octopus Hongkong China Kemudian yang kedua adalah Masalah keracunan Ragi merah Yang ini beritanya Sampai di negara hongkong Walaupun Pabrik dari Ragi merah ini Itu di dua tempat Di Taiwan dan juga di Jepang Kan kawan Tapi Hongkong sendiri ini Banyak yang Mengkonsumsi minuman ini Kemudian yang Ketiga adalah Masalah Nenek yang kemarin Mateni Suaminya sendiri Kita bakal membahasnya Lagi kan kawan Karena Tadi aku membaca Ada tambahan informasi Dan terakhir adalah Kasus Salah satu dari kawan kita Oke kita mulai pada Kasus yang pertama Kartu T-Union Octopus Yang bisa digunakan Tidak hanya di Hongkong Namun juga di Di Cino ya Dulu kita sudah pernah Membahasnya Tapi saya bakal Membahasnya ulang sedikit aja Karena ini adalah Informasi terbaru Jadi Kartu ini Bakal bisa digunakan Oleh Orang Hongkong Ataupun Anda sendiri Ketika Liburan ke negara cinta Dan ini Bisa digunakan Sebanyak 33 6 kota Di daerah Cina sana Dan harga Kartu ini 88 Dolar Hongkong Bentuknya semacam ini kan kawan Lek kartu biasa Ini belinya 50 Dolar Hongkong Dan ini Bisa dibeli Di toko Circle K Dan 7 MTR kan kawan Pertama adalah Sun Shui Lok Macau Wan Ling Sun Wan Kau Lontong Dan Hong Ham Admiralty Sekali lagi Ini bisa digunakan Di Cina Dan juga Di Makau kan kawan Oke kita beralih Ke Pembahasan kedua Jadi Yang lagi rame Adalah Masalah Keracunan Raki Merah Dan Korbannya ini Kemarin Berjatuhan Sebanyak 100 lebih Karena keracunan Dan yang Sudah meninggal dunia Ini Ada dua orang Di Jepang Jadi kan kawan Walaupun Pembuatannya ini Di Dua negara Baik itu Di Jepang Ataupun Di Taiwan Tapi ini Di ekspor Di berbagai Negara Termasuk Termasuk Juga Di Negara Hong Kong Singapura Dan juga Di Indonesia Jadi Ketika Adanya Kasus Keracunan Masal Kemarin Maka Beberapa Negara Ini Langsung Men Stop Dan Melarang Warganya Ini Untuk Meminum Dari Ragi Merah Tersebut Termasuk Juga Di Negara Hong Kong Jadi Mungkin Jadi Kan kawan Mungkin Yang Tidak Sering Melihat Berita Pasti Tidak Paham Hal Ini Bahkan Ketika Majikan Samen Memang Sangat Menyukai Ragi Merah Produksi Dari Hong Kong Ini Pasti Kalau Tidak Paham Beli Aja Beli Tanpa Tahu Bahwa Sekarang Ini Sudah Disetop Ekspor Dan Kemudian Masyarakat Hong Kong Juga Dilarang Nah Apa sih Fungsi Dari Ragi Merah Ini Pertama Adalah Bisa Menurunkan Kolesterol Kemudian Yang kedua Meningkatkan Sirkulasi Darah Ketika Melancarkan Pencernaan Jadi Wajar Banyak Masyarakat Hong Kong Ini Yang Mengkonsumsi Ragi Merah Ini Nah Kok Bisa Sekarang Ini Dianggap Berbahaya Pertama Adalah Karena Adanya Racun Yang Bisa Menyebabkan Masalah Pada Ginjal Kemudian Yang kedua Meningkatkan Gula Darah Tentunya Dan Ketiga Adalah Merusak Organ Tubuh Manusia Majikan Sampai Yang Yang Saat Ini Di Rumah Terdapat Ragi Warna Merah Seperti Ini Tolong Untuk Stop Dulu Mengkonsumsi Atau Memakai Bahan-Bahan Dari Ragi Warna Merah Yang Diekspor Dari Negara Taiwan Atau Negara Hong Kong Nah Ini adalah Informasi Kedua Siapa Tahu Ini Bermanfaat Buat Kawan-kawan Semuanya Sebagai Pelajaran Oke Kita Beralih Ke Informasi Ketiga Kemarin Channel Ini Sudah Membahas Tentang Kasus Nenek Yang Mateni Suaminya Sendiri Betul Nah Disini Ada Penemuan Kasus Terbaru Yang Harus Kawan-kawan Ketahui Nah Disitu Kalau Kawan-kawan Neliat Berita Memang Rumahnya Besar Banget Dan Alasan Dari Dia Mateni Suaminya Sendiri Ini adalah Karena Istrinya Ini Khawatir Dia Tidak Bisa Merawat Suaminya Yang Sedang Sakit Padahal Disitu Dia Memiliki PRT 2 Termasuk 1 PRT Indonesia Dan Satu lagi Adalah PRT Thailand Nah Yang Menjadi Pertanyaan Saya Ketika Tragedi Pembunuhan Tersebut Terjadi Di rumah Tersebut Ini Yang Telepon Kepada Polisi Ini Adalah Salah Satu PRT Asal Thailand Nah Yang Menariknya Adalah Ketika Si PRT Thailand Ini Tidak Dibawa Polisi Dan Yang Si PRT Indonesia Ini Dibawa Ke Kantor Polisi Jadi Ini Adalah Kasus Yang Menarik Dan Ini Adalah Fotonya Ini Adalah Foto Salah Satu Dari PRT Thailand Jadi Dia Melihat Masikanya Ini Dibawa Oleh Ambulan Ke Rumah Sakit Kemudian Yang Satunya Lagi Ini Juga Dibawa Tapi Ke Kantor Polisi Kawan-kawan Untuk Di Interrogasi Lebih Lengkapnya Lagi Nah Pertanyaan Kenapa Polisi Membawa PRT Asal Indonesia Ini Jadi Kita Mungkin Bakal Ada Informasi Selanjutnya Apakah Ada Keterlibatan Atau Memang Ini Hanya Sebagai Saksi Jadi Sekali lagi Kita Bakal Ngelihat Informasi Selanjutnya Dari Kasus Ini Kita Bakal Bahas Yang Nomor Terakhir Mengenai Curhatan Salah Satu Temannya Kita Walaupun Ini Saya Ambil Dari Sebuah Status Oke Kawan-kawan Saya Akan Membacakan Sebuah Status Suka Nggak Suka Saya Bahkan Membahasnya Suka Nggak Suka Ini Juga Menyakut Dari Sebuah Konten Dari Orang Lain Nah Disini Ditulis Adalah Captionnya Depresi Gara-gara Long Service Pertama Adalah Mbak Bunga Inisial Asal Cilacap Kerja Kontrak Ketiga Jadi Dia Kerja Sampai Kontrak Ketiga Artinya Selama 6 Tahun Dan Dapat Long Service Ya Kan Nah Kontrak Ketiga Tinggal Satu Tahun Berarti Lima Tahun Majikan Ini Nggak Mau Ngasih Long Service Jadi Majikan Ini Selalu Cari Gara-gara HP Disadap Sama Boss Kemudian Diviralkan Di Grup Majikan Dia Jadi Dia Ngerasa Bahwa Orang Hongkong Ini Melihat Dia Dan Menghakimi Dia Gara-gara Majikan Ini Suka Sekali Mengepos Dan Membahas PRT-nya Entah Apa Yang Terjadi Antara Bunga Dan Majikan Akhirnya Mbak Bunga Ini Dipulangkan Dan Dikasih Long Service Semalam Tiba Di Bandara Suta Dia Merasa Ada Sepuluh Orang Suruhan Majikan Yang Sedang Mengintai Skepsenya Lagi Hongkong Keras Tenan Lur Nggak Kuat Mental Oleh Tenan Buat Kakak-kakak Yang Punya Tekanan Dalam Kerja Majikan Or Punya Masalah Keluarga Apapun Jangan Dipendam Kalau Cerita Silahkan Cerita Ke Kontak Blah Blah Jadi Ini Juga Yang Terakhir Nggak Usah Terlalu Berharap Long Service Ikhlas Pasrah Jika Rezeki Kita Nggak Akan Kemana Nah Apa Yang Aku Bahas Dalam Caption Ini Sekali Lagi Kalau Karena Memiliki Masalah Tentang Ketenaga Kerjaan Oke Silahkan Kawan-kawan Mencari Youtuber Tapi Harus Kawan-kawan Ingat Seberapa Parah Kasus Anda Ketika Kasus Parah Apakah Youtuber Itu Memberikan Solusi Kepada Anda Karena Kalau Sudah Parah Menyakut Keselamatan Alangkah Baiknya Anda Langsung Lapor Ke KJRI Ataupun Anda Langsung Lapor Ke Organisasi Nanti Dari Organisasi Dilaporkan Ke Polisi Ditembuskan Ke Polisi Karena Kalau Di Organisasi Ataupun Di KJRI Ini Ada Pengacar Rakan Kawan Dan Mereka Tahu Langkah Apa Selanjutnya Dan Mereka Akan Menghandle Kasus Anda Dan Bagaimana Harus Menghadapi Kasus Anda Jadi Hati-hati Ketika Anda Memiliki Kasus Berat Tapi Anda Salah Jalan Itu Aja Pesan Saya Masalah Long Service Apakah Anda Ini Memiliki Bukti Bahwa Majikan Bakal Memberi Anda Long Service Apakah Ada Kesepakatan Di Kertas Bahwa Majikan Bakal Memberikan Long Service Jika Bekerja Selama 5 Tahun Berturut-turut Di Majikan Yang Sama Kalau Sampean Tidak Ada Ibaratnya Adalah Kerjasama Atau Tidak Ada Bukti Majikan Bisa Saja Tidak Memberikan Long Service Saratan Yang Lengkap Untuk Mendapatkan Long Service Sampean Tidak Dapat Nah Apa Persyaratan Untuk Dapat Long Service Kita Sudah Pernah Membahasnya Sampai Tuntas Dan Bahkan Sampai Jelas Mungkin Kawan Yang Kurang Paham Mengenai Long Service Silahkan Perlu Enggak Channel Ini Membahas Lagi Silahkan Comment Semoga Dengan Penjelasan Ini Informasi Ini Bermanfaat Buat Kawan Semuanya Dan Semoga Kawan Kawan Bisa Mengambil Langkah Yang Terbaik Apabil Ada Masalah Pokoknya Intinya Jaga Dirikan Kawan Dan Tetap Semangat Di Negara Orang Channel Diri Wassalamualaikum Wr.